Ulangin ya, ulangin ya Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Bapak-Ibu Rampes Rampes Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak Sehat Pak Oke, perkenalkan Saya Iyip Sarik Hidayah Yang akan memandu kegiatan hari ini Namun sebelumnya Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar Marilah kita berdoa Berdoa dimulai Selesai Baik, Bapak-Ibu Mohon izin share screen ya Sudah nampak Bapak-Ibu Di layar Sudah Pak Jadi materi yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang penguatan praktik coaching ya Bapak-Ibu ya Pada loka karya keempat Pada loka karya keempat ini Kita akan berdiskusi mengenai praktik coaching Nah, namun Sebelumnya Bapak-Ibu ya Kita akan Sepakati dulu ya Sepakatan kelas kita Nah, kira-kira menurut Bapak-Ibu Sepakatan kelas kita ini sudah sesuai Atau ada yang perlu ditambahkan Atau ada yang perlu dikurangi Cukup Pak Sudah cukup ya Cukup Baik, terima kasih Selanjutnya Bapak-Ibu Berikut adalah tujuan Dari Kegiatan hari ini Tujuannya adalah Yang pertama Calon guru penggerak dapat menjelaskan pemahaman yang diperoleh dari materi modul coaching Selanjutnya tujuan yang kedua adalah Calon guru penggerak dapat merefleksikan pengalaman praktik coaching yang sudah dilakukan Nah Jadi Kita nanti tujuannya Ada dua ya Untuk kegiatan hari ini Bapak-Ibu Nah Selanjutnya Nah Bapak-Ibu Di sini ada pertanyaan pemantik ya Silakan Nanti Bapak-Ibu raise hand saja ya Mengenai pertanyaan ini Apa yang Bapak-Ibu ketahui tentang coaching Dan apa manfaatnya Silakan Raise hand Ya Yang sudah siap Dengan Menjawab pertanyaan Dari Pertanyaan pemantik ini Ada yang sudah siap? Apa yang Bapak-Ibu ketahui Tentang coaching dan apa manfaatnya? Oke Sebentar Sebentar Saya lihat dulu ya Ada Ibu Ernie Ibu Ernie Asmawati Silakan Ibu Ya terima kasih Pak Yang saya pahami Pak coaching itu adalah Tindakan untuk membantu orang lain Memecahkan masalahnya Tetapi dalam prakteknya itu Tetapi dalam prakteknya itu tidak Apa dibantu oleh orang yang lebih paham mengenai masalah yang sedang dibahas Dan manfaat dari coaching itu sangat baik sekali Karena coaching itu kan tidak dilakukan Dilakukan dua orang Dimana Yang coachnya itu Yang coachnya itu tidak memberitahukan jawaban Tetapi coachnya yang Berusaha mengeksplore dirinya Dengan dipandu oleh coachnya Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Terima kasih Bapak Baik Terima kasih Ibu Ernie Poinnya adalah Ya sama-sama Pak Menurut Ibu Ernie barusan bahwa Coaching itu adalah tindakan untuk membantu orang lain Dan untuk menyelesaikan Atau memecahkan masalah Yang dihadapi oleh orang tersebut Dan poinnya pada coaching ini Si coaching Yang orang yang Mempunyai masalah tersebut Mereka Dia bisa memecahkan masalah Sendiri Tentunya dengan bantuan dari Coachingnya itu sendiri Ya Dari coachnya Selanjutnya ada lagi yang mau Menambahkan Atau yang mau raise hand Atau yang mau menjawab Silahkan Bapak Ibu Ada Pak Bobi Silahkan Pak Bobi Baik Pak Terima kasih Memberikan kesempatan kepada saya Kalau yang saya ketahui Coaching itu Adalah Dimana kita Ketika ada orang Yang ingin Mencari solusi Terhadap suatu permasalahan Baik itu di pembelajaran Ataupun apa Kita Meminta bantuan orang Untuk Bisa Diajak bicara Apa yang bisa kita lakukan Terus Manfaatnya tentunya Kita tuh Ya akan memberikan Apa ya Menggali potensi yang ada pada diri kita Menggali potensi yang ada pada diri kita Supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu Dengan potensi yang kita miliki Mungkin itu Pak Hasil Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Bobi Yang sudah Menanggapi dari pertanyaan Pertanyaan Darusa Yaitu Pak Bobi Menanggapi bahwa Coaching Coaching itu adalah Ingin Mencari solusi dari Buat permasalahan Dan ingin meminta Bantuan orang lain Ya Dan menggali potensi Yang ada pada dirinya Baik Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Berkenan Untuk Memberikan tanggapan Dari pertanyaan Pemantik ini Selanjutnya Bapak Ibu Saya akan Berikan Pertanyaan Yang lain Tetapi nanti silahkan Bapak Ibu jawab Di Jambut ya Saya akan Kirinkan linknya ya Bentar Nah itu pertanyaannya Sudah muncul ya Bapak Ibu Apa perbedaan Coaching Mentoring Dan Counseling Nah Dari pertanyaan tersebut Silahkan Bapak Ibu Tuliskan di Jambut Waktunya Bapak Ibu Cuman Satu menit ya Untuk menjawab Pertanyaan ini Ya Waktu Cuman satu menit Silahkan Sudah bisa dibuka Bapak Ibu Pertanyaannya apa Perbedaan Coaching Mentoring Dan Counseling Silahkan Silahkan Sudah ada yang Menjawab Atau yang kesulitan Silahkan dituliskan di kolom Chat Boleh Bapak Ibu Yang kesulitan Silahkan Menjawab di kolom Chat Oh iya Apa perbedaan antara Coaching Mentoring Dan Counseling Waktunya tinggal Setengah menit lagi Bapak Ibu Nah Ibu Lina Menjawab Coaching Adalah proses Dimana Seseorang Atau pelatih Bekerjasama Dengan klien Untuk Membantu Mereka Mencapai Tujuan Spesifik Oke Terima kasih Ibu Lina Jawabannya Nah ini sudah ada Tanggapan Dari Ibu Ernie Ibu Ernie Menjawab Coaching dilakukan Hanya dua orang Coach dan mentoring Yang sudah Berpengalaman Sudah berbagi Kemudian ini Siapalah Ini tidak ada Namanya ya Coaching Bertujuan Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Dalam Jangka Pendek Dan Menengah Sementara Mentoring Lebih Berfokus Nah ini Terpotong Jawabannya Oke Mentoring Adalah Yang dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja Melalui Transfer Pengetahuan Oke Terima kasih Jawabannya Bapak Ibu Karena Waktunya Sudah habis Sekarang Silahkan Bapak Ibu Yang bersedia Raise hand Untuk menjadi Kita akan Praktik Coaching ya Kita akan Coba Praktik Coaching Yang bersedia Silahkan Raise hand Untuk Melakukan Praktik Coaching Nah Ini Sebentar Nah Jadi nanti Ada yang Yang jadi Coaching Ada yang jadi Coaching Dan juga Ada yang jadi Observer Ibu Lina Ya Baik Pak Iya Silahkan Ibu Lina Yang mau jadi Apanya nih Coachnya Saya beri waktu Saya mau jadi Coaching Aja 3 menit ya 3 menit ya Bu Baik Pak Baik Baik Oke Silahkan Selamat Siang Bu Erni Selamat Siang Bu Lina Bagaimana Kabarnya Bu hari ini Alhamdulillah Apakah Bu Erni Ada Waktu Saya Pengen Berbincang Sebentar Dengan Ibu Oh Ada Bu Ayo Silahkan Ya Terima kasih Ibu Atas Waktunya Di Sela-sela Istirahatnya Mau saya Ganggu Baik Bu Tidak Apa-apa Bo Lina Ya Saya akan Menyampaikan Sedikit Keluh Kesah Aja Jadi Gini Bagaimana Ya Bu Ya Caranya Di sekolah Kita Ini kan Potensinya Sangat besar Ya Bu Ya Muridnya Banyak Kemudian Guru-gurunya Juga Berpotensi Tapi Kenapa Ya Yang Minat Ekstra Kulikuler Pramuka Itu Sedikit Sekali Ya Bu Ya Ini Di Di Sekolah Bu Lina Ya Ini Menurut Ya Menurut Bu Lina Penyebabnya Apa ya Terjadi Seperti Itu Ya Mungkin Entah Kenapa Ya Bu Ya Saya Sudah Mengajak Rekan Guru Yang Lain Untuk Turun Kita Sama-sama Mengajar Mengingat Di Kuluh Merdeka Itu Kan Pramuka Adalah Salah Satu Kurikulum Wajib Yang Harus Dilaksanakan Di Sekolah Ya Tapi Tapi Entah Kenapa Terkadang Kalau Ketika Saya Mengajak Teman-teman Rekan Sejawat Untuk Turun Gitu Ya Kadang-kadang Suka Ada Alasannya Yang Karena Lagi Perawatan Takut Mukanya Hitam Takut Apalah Banyak Sekali Alasan Alasan Yang Menurut Saya Ngemasuk Akal Padahal Kalau Dilihat Dari Apa Namanya Dilihat Dari Capaiannya Itu Bagus Sekali Untuk Anak-anak Terima kasih Pak Iyit Terima kasih Pak Iyit Dan Bu Erni Saya anggap Coaching Ya Terus Ya Terima kasih Pak Terima kasih Sudah Mau Praktikan Praktik Coaching Disini Sama-sama Sama Pak Kita simpulkan Saja Bahwa Coaching Itu Bertujuan Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Dalam Jangka Dan Kata Menengah Kemudian Coaching Juga Dilakukan Dua orang Yang ingin Mencapai Tujuan Tertentu Dan Kalau Mentoring Dilakukan Oleh orang Yang Berpengalaman Nah Bapak Ibu Setelah Kita Melakukan Pembelajaran Hari ini Kira-kira Apa Bagaimana Perasaan Bapak Ibu Hari ini Setelah Melakukan Pembelajaran Bersama Saya Silahkan Dituliskan Di kolom chat Di kolom chat Ini ada Bu Erni Senang Senang Terima kasih Senang Pak Padani Tercerahkan Ibu Oke Terima kasih Bapak Ibu Karena Waktunya Modis Jadi Kita Tutup Dengan Doa Marilah Kita Berdoa Selesai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bye